Intro Yo selamat datang kembali di channel Biji Kuda Motovlog Kali ini Biji Kuda Motovlog akan membuatkan sebuah konten Dimana konten hari ini adalah konten horor Konten reaction dari podcastnya Air Jolipop Jadi bagi kalian yang belum like silahkan like dulu yang komen Silahkan berkomend Dan yang belum sabur silahkan sabur untuk memparki Dan basa-basi mari kita tonton dan dengarkan videonya Jadi guys belakangan ini tuh lagi rame banget ya Tentang balapan motor tuh yang kemarin di Mandalika Siapa disini yang ngikutin MotoGP? Ada gak fans dari Mark Marques? Kalau gue ya itu suka sama pembalap Indonesia yang udah go internasional juga Si Doni Salamanan Eh Doni Tanta maksudnya Nah ngomong-ngomong soal balapan nih Dari kemarin itu gue emang udah nyari-nyari ya Ada gak sih cerita horor saat lagi balapan motor nih Gue nyari-nyari-nyari Eh ternyata gue dapet juga Tapi sayangnya nih Gue gak bisa dapet voice note dari penulis maupun arah sumbernya So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya Doni remaja 18 tahun saat itu dia baru pulus SMA masih uber-uber nih Nah setelahnya dia tuh mutusin buat lanjut ke Kudiah nih pada saat itu Dimana kampusnya masih satu kota nih sama tempat dia tinggal Yaitu di Medan Tapi sayang akses kendarannya itu masih terbatas nih buat si Doni Karena emang dia kan harus ngurus pendaftaran nih Nah Doni ini termasuk orang yang gak punya motor Jadi mau gak mau tuh untuk ngurus pendaftaran Dia harus minjem motor temen atau tetangganya Nah melihat hal itu Orang tua Doni ini jadi kasihan ya ngeliat anaknya kok Minjem motor ke tetangga, ke temennya Untuk ngurus pendaftaran kuliahnya Ya inilah yang disebut dengan perjuangan anak kuliahan Sebenernya keluarga Doni ini juga punya motor Tapi ya motor itu dipakai sama ayahnya buat bekerja Nasib-nasib kalau kata si Doni Tapi dia pikir lagi Ah, gue harus bersyukur karena udah utuh gue bisa kuliah Ngeliat anaknya nih yang punya semangat tinggi untuk kuliah Makanya ayah belum ini kepikiran Pengen melipon nomor untuk sang anak Don, nanti ikut bapak ya Kemarin ada temen menawarin motor Nanti kita cek ya Kalau cocok baru dibeli Loh, serius pak? Memang ada uangnya Masalah itu mah, gak usah kamu pikirin Doni tentunya ngerasa seneng banget Tapi di satu sisi dia terharu juga Nggak nyangka nih Ayahnya pengen beli dia motor Ya, itu kan membuat si Doni ini jadi gampang buat pergi pulang ke kampus Walaupun motornya itu bukan baru Alias motor second Jadi emang Doni ini anaknya gak neko-neko ya Dia tuh emang jarang nongkrong sama temen-temennya Karena Doni ini lebih pilih untuk bantu jualan imunnya yang ada di warung Maklum, Doni ini anak sunung Sore itu Doni dan ayahnya langsung pergi buat mencari motor tersebut C-O-D-an lah, bahasa jaman sekarangnya Doni sebenernya masih gak percaya ya Ini beneran apa gak sih bapak gue? Soalnya selama ini, ayahnya Doni tuh kalau milih motor Biasanya motor bodoh Alias motor yang udah mati, baru di-remax lagi Hingga akhirnya nih Doni sampe juga tuh di lokasi Mereka disana bertemu dengan seseorang dengan nama Aftir Doni kaget Loh kok ini motornya bagus kerja tak? Dia nyesel tuh udah mikir yang bangga tentang bapaknya Motor ini terlihat keren ya Dan warnanya itu didominasi warna hitam Entah ini motor gede apa enggak disebutnya Tapi yang jelas emang udah dimodif-modif gitu sama pemilik sebelumnya Tapi anehnya, kenapa motor ini dijual dengan harga yang sangat kurang? Padahal sepengetahuan Doni harusnya Harga motor second ini masih mahal Doni menatap ayahnya tuh seakan dia masih gak percaya Ini beneran ya Gimana Don? Suka sama motornya? Wah iya nih Bang, motornya keren Bang Oke, bagus kalau gitu Tapi inget ya Don, hati-hati Maksudnya gimana Bang? Motor ini ya Motor bekas pembalap Doni bingung ya Kenapa tiba-tiba Amin ngomong kayak gitu Ada apa ini sebenernya pikir Doni Tapi karena emang dia lagi kesenangan Yaudah dia tuh gak mau ambil musik Dia malah pengen cepat-cepat membaik motor itu Setelah diizinin air dia nyoba motor itu Buat keliling-keliling Mulai lantung motornya dinyalain sama dia Doni deg-degan Karena rada jarang Sebenernya dia bawa motor kayak gini Dia jalan tuh pelan-pelan Hingga di tengah jalan Doni ini ngerasa Kadang motor itu kayak ngebut sendiri Padahal dia menceng gasnya gak menceng-ceng aman Loh, loh, loh Kenapa ini ya? Doni langsung balik tuh ke lokasi Dia gak nyeritain dinyalain itu sama bapaknya Bisa-bisa gak jadi beli nanti motornya Ribet yang ada pikir Doni Setelah semuanya fake Ya udah motornya itu dibeli Dan langsung dibawa pulang hari itu juga Gak lupa mereka juga ngeliat surat-surat yang ada Dimana STK, PPKP Berterah sebuah nama Riko Oh, punya si Riko pikir si Doni Tapi sayangnya Doni dengar tau Kalau ada Misteri dibalik motor bekas pembalap itu Yang bernama Riko Nah, setelah dapet motor baru Si Doni ini seneng banget ya Ya iyalah Siapa coba yang gak seneng dapet motor baru Langsung dia pake tuh Buat berangkat kuliah Tapi baru pertama kali naik motor ke kampusnya Doni malah sudah mengalami keanehan Saat di jalan Doni dengaran saya Kadang motornya itu Seperti ada yang kontrol Tapi bukan dirinya Ini Doni halu atau gimana Tapi yang jelas pada saat itu menurutnya Dia tuh gak pengen ngembut Tapi entah kenapa Motornya itu kecepatannya sangat tinggi Hingga dia ampun Sampai di kampus Dalam waktunya Dan Doni liat gambit Ternyata dia cuma waktu 20 menit Buat sampai kampus Padahal biasanya lama Bener Disitu Doni mikir ya Jangan-jangan Ini motor ajaib lagi Tapi dia mikir lagi nih Pake akal sehatnya Jangan-jangan emang ada yang ngeberes Sama motor ini Entah gasnya kah Remnya kah Atau ada sesuatu lain yang rusak Yaudah lah Abis kuliah Nanti dia berencana Untuk mengecek kembali Motor ini Eh Napas dulu dong guys Sebelum lanjut Kenangan dulu yuk Sama all-in-one podcast editing platform Namanya Anchor Anchor ini adalah aplikasi Yang buat gue lebih mudah Untuk rekaman Edit suara Tambah lagu Pokoknya segala hal Dalam pembuatan podcast Yang lo dengerin ini Jadi kalau lo mau bikin podcast lo sendiri Sekarang juga bisa Caranya tinggal download Dari App Store Dan Play Store Download Anchor Sekarang Juga Setelah Donnie selesai kuliah Dia berencana buat ngecek motornya Dengan cara keliling-keliling kota Ngajak temennya nih Yang namanya Ardo Jalan lalu dia naik motor tersebut Mereka keliling-keliling Dan ternyata Motornya aman-aman aja tuh Dari sisi gasnya Kerennya Ya seperti motor yang normal Tapi semuanya berubah Ketika si Ardo Pengen ubahin motor Donnie Dari sisi gasnya Motor aku mau jalan ini Aneh Padahal sebelumnya normal-normal aja Hingga pas Ardo pengen bawa motor itu Motornya seperti gak mau jalan Dicoba tuh di cek sama Donnie Sama Ardo ya motornya Mereka biung nih Sebenarnya apa sih yang rusak dari motor ini Hingga ketika Donnie coba nyalain motornya Motornya bisa nyala lagi Duk Kok bisa nyala lagi Yaudah lah daripada mereka kemalaman jalan nih Akhirnya Donnie pun yang bawa motor itu Pada malam tersebut Di hari kedua Ketiga sama keempat Donnie udah kayak mulai terbiasa sama motornya ya Oleh motor ini suka aneh Tapi Donnie udah bisa nyalain motornya Hingga ada suatu kejadian koron Yang dialami sama Donnie Di suatu malam Saat Donnie ini baru pulang dari kampus Lagi asik-asiknya ngendarain motor nih Karena emang jalannya sepi Tiba-tiba aja motor Donnie ini mati Lalu nyala lagi Loh Ini kenapa ada motor gua? Donnie cek tuh berkali-kali Ya semuanya normal-normal aja Tapi kok dia bingo Kenapa bisa mati-nyala Mati-nyala begini Dan alangkah kagetnya Donnie Saat dia lihat resmion Ternyata di belakangnya ini Ada seseorang yang wakil dihitung Belegang di sindang puluh Donnie coba lihat lagi Karena resmion Takutnya dia salah lihat ya Dan ternyata betul aja Susung itu masih ada Dan bahkan tersenyum kepada Donnie Donnie bener-bener lemes Dia tutup nekter ya Dia ketakutan Masalahnya dia tuh mau teriak Atau minta tolong Jalanan lagi sepi Pada saat itu Yaudah lah Donnie cuma baca-baca doa aja Itu yang dia bisa Di dalam hatinya Disitu dia maksain aja deh Buat pulang Tanpa lihat resmion Untungnya Motor udah penyalah pada saat ini Langsung Donnie tancap gas Untungnya gak kenapa-kenapa Dia sampai di rumah Itu sampai rumah dia Langsung beres-beres Mandi Dan ketika dia pengen tidur Donnie ini kepikiran Sebenarnya setan apa Yang tadi dia lihat Apakah setan yang isi Dara situ Atau bagaimana Entah gimana Donnie ini penasaran Atau kenapa Dia terus-terusan Bikirkan susok itu Sampai sampai Dia pun ketiduran Entah berapa lama Donnie ketidur Tiba-tiba aja Dia kembangun Dan berada di tempat yang asing Dia bimu Lu Gue dimana nih Dan di tengah kebingungannya Donnie ini kaget Karena ada seseorang Yang menepuk bahunya Dari belakang Siapa lu? Gue Rico Ya udahlah Di hari itu Dia langsung telepon Amir Biar gak penasaran Dan Alangkah terkejutnya Donnie ya Setelah dia telepon Amir Di situ Amir bilang Kalau emang Si Rico adalah Pemilik dari motor balap tersebut Tapi sayangnya Rico ini sudah meninggal Karena kecelakaan Saat balapan Karena emang Amir ini punya bengkel Jadi Pemilik-pemilik motor itu Berapa kali Cerita kepada Amir Tuhan kayak gila Siangnya Kenapa gak bilang Coba bikin si Donnie Pantes nih motor Harganya murah Kira-kira nih Apa yang akan terjadi Selanjutnya Donnie Frustasi Mau ikutin mimpi itu Apa enggak Karena emang kan Si Donnie ini disuruh Buat ikut balapan Sementara Donnie Mana pernah ikut balapan Ditambah lagi Dia tuh gak tau Informasi kapan Dan dimana Balapan dimaksud Sama Rico Sambil mengelah nafas Donnie pun Mengabaikan Untuk mimpi Dan Rico Paginya Donnie Ini berangkat kuliah Dan entah ada hubungannya Apa enggak Sementara mimpi ini Nyaris aja si Donnie Itu celaka Nyaris aja Dia mengatak orang Untungnya Donnie ini masih bisa Ngendalikan motornya Disitu dia istighfar Dan entah kenapa Tiba-tiba Dia jadi Di perjalanannya Terus baca doa Dan ketika sampai kampus Karena yang ini Kembali terjadi Saat teman-teman Donnie Mau bikin motornya Motornya malah Gak bisa jalan Donnie Kok ini motor Aneh begini Donnie malu Dia mikir tuh Percuma nih Motor keren kok Tapi malah bikin Bingung begini Dia pengen jual tuh motor Tapi dengan tuh sisi Dia kasihan Sama penjualan ayahnya nih Yang udah Beli jual motor ini Makin lama Makin lama Donnie juga Makin ngerasa takut Pakai motor itu Karena emang kadang Motornya tuh suka Aneh Yaudah lah Tentang apa yang dipikirin Sama Donnie Akhirnya si Donnie Malah itu Balapan Dia mulai tuh Nyari-nyari info Tentang balapan Apa yang bakal Semanggar akan Dalam waktu dekat Ada inggris ya Sampai sampai Hari-hari Semoga tidak ada Korban ya Malam itu Donnie pergi tuh Ke sebuah Balapan dia Dimana Udah mulai Teramik orang tuh Pengen nonton Balapan tersebut Dan banyak Teriakan-teriakan Membuat Donnie kaget Sepertinya Motor mungkin Ini gak bro Ayo Riko Ayo menang kok Sampai finish kok Sampai Tidak ada penghabisan kok Loh kok Riko Nama gue kan Donnie Tapi disitu Dia juga baru tau ya Kalau Riko itu ternyata Memang membalap Yang terkenal Di tempat tersebut Donnie disambut Sama orang-orang Yang ada Disana dia takjub Tidak nyangka Bakal disambut Kayak begini Dan di satu sisi Dia juga takut juga Karena emang Dia gak pernah balapan Hinggal gak lama Balapan itu pun Dimulai Balapan dimulai Dan selama proses balapan Donnie ini terasa Ringan aja Dia juga kaget ya Kok bisa sejauh ini Mengendarai motornya Apakah ada sosok Riko Yang menguasai dirinya Entahlah Dan pada malam itu pun Donnie keluar Sebagai Pemenang Donnie Dapat tepuk tangan Dari para penonton Dan entang nih Donnie salah lihat Apa enggak Di antara para penonton itu Ada sosok yang mirip Seperti Riko Di pipinya Yang seakan Tersenyum Kepada Donnie Dan setelah kejadian Balapan itu Ternyata udah gak ada Masalah sama Motornya Donnie Semuanya normal-normal aja Hingga terjadi Sebuah kejadian lagi Dengan motor tersebut Beberapa waktu kemudian Motor Donnie ini Dicuri oleh pencuri Donnie kelambakan tuh Pengen segera Menemukan motornya Hingga dia malah Ngedenger ada suara Yang memisikinya Tenang aja Don Jadi posisi Donnie ini Antara sadar Dan gak sadar Gue gak tau ya Apa Donnie ini Ngelap oleh polisi Atau enggak Saat itu Yang jelas Setelahnya Donnie itu Mendapat kabar Kalau motornya Bersama-sama pencuri Kecelakaan Pencuri itu Tertabrak bisnya Dari belakang Sampai terpentang Dan orangnya Bunuh tinggal dunia Sementara motornya Hancur Berantakan Itulah cerita Pengalaman dari Donnie Dimana kemudian Cuman ada dua Yang pertama Emang sedut itu Lagi hal gue aja Atau yang kedua Emang ada sesuatu Dari motor Bukas gitu Oke segitu dulu guys Konten malam ini Semoga bisa masuk Play kebutuhan Horror kalian Jangan lupa diklik like Share Comment and subscribe Oke See you next video Yeah boys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax